Ya pemirsa keindahan Danau Pau di pagi hari seperti lukisan alam dengan latar belakang tiga gunung. Bahkan untuk mendapatkan pemandangan yang menakjubkan ini, pengunjung rela menginap di tepi danau. Berikut liputannya. Danau Pau merupakan danau terindah di Provinsi Jambi. Danau ini berlatar tiga gunung yakni Gunung Masurai, Gunung Nilo, dan Gunung Sumbi. Keindahan Danau Pau sangat terasa bila dilihat pada pagi hari, mulai pukul 5.30 hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Di mana saat itu latar gunung begitu jelas dan tidak tertutup awan. Namun jika siang awan sudah menutupi gunung, sehingga pemandangan yang begitu mempesona tidak terlihat lagi. Untuk mendapatkan pemandangan yang begitu indah, pengunjung di liburan lebaran kali ini dapat menginap dengan mendirikan tenda di tepi danau. Walaupun udara di malam hari sangat menyusuk ke tulang, namun semua akan dibayar saat hari sudah mulai terang. Lukisan alam yang begitu mempesona langsung tersaji di depan mata. Seperti yang diungkapkan Dobby, salah satu pengunjung. Di saat musim liburan lebaran, kirinya bersama teman-teman sengaja untuk bermalam di Danau Pau dengan mendirikan tenda di tepi danau, agar pemandangan yang sangat indah tidak terlewatkan. Danau Pau sangatlah indah, berlatarkan belakang tiga gunung. Ada Gunung Masurai, Gunung Nilo, dan Gunung Sumping. Makanya tidak sedikit yang berkunjung ke sini, hanya sekedar untuk berkemah, untuk mendapatkan pemandangan di pagi hari. Karena di siang hari pemandangan tersebut sudah sulit, karena ada sebagian gunung yang sudah tertutup awan, dan juga kadang-kadang cuaca yang tidak bersahabat. Para pengunjung juga tidak perlu khawatir, di tepi danau juga disediakan camping ground dan fasilitas MCK, yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk para pengunjung yang berminat menikmati keindahan Danau Pau.